Ketika sulitnya minyak goreng, kami bertanya-tanya Aceh atau Indonesia yang kaya dengan minyak kalapas sawit dan pengekspor CPU tahun 2020 terbesar di Indonesia, di dunia, tapi kita kesulitan. Syederalun sejumlah elemen buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di Bandar Aceh. Rencana aksi demonstrasi memperingati hari buruh atau May Day tersebut akan dilakukan pada Sabtu 14 Mei 2022 esok. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau DPW VSPMI Aceh, Habibie Insiun saat berkunjung ke Kantor Hadian Serambi Indonesia di Jalan Raya Lambaro, km 4,5, Desa Menasaman yang ingin jaya Aceh Besar pada Kamis 12 Mei 2022. Dalam kunjungan silah turami tersebut, romongan disambut oleh News Manager Serambi Indonesia, Bukhari M. Ali. Pada kesempatan tersebut, Habibie Insiun mengatakan, pada tanggal 14 Mei 2022, buruh akan menyampaikan 10 tuntutan untuk menyampaikan berbagai persoalan ketenaga kerjaan dan harapan pekerja di Aceh untuk terwujudnya kesejahteraan. Di antaranya, menolak Omnibus Law Cipta Kerja, menurunkan harga kebutuhan pokok, menolak upah murah, sahkan Undang-Undang PRT dan tolak revisi Undang-Undang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, menghampus outsourcing, menolak pengurangan peserta PBI BPJS Kesehatan, merevisi kanun nomor 7 tahun 2014 tentang ketenaga kerjaan Aceh dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan, dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk perangi pengangguran di Aceh. Dalam aksi memperingati media tersebut, mereka akan melakukan konvoy di beberapa ruas jalan kota bandar Aceh. Diawali berkumpul di depan Masjid Raya Baitur Rahman dan orasi di Simpang V, kemudian melanjutkan ke kantor aliansi buruh Aceh untuk kegiatan selaturahmi dan makan bersama. Tahun 2022, perayaan BAB atau hari burus internasional, hari burus dunia di Aceh dan di seluruh Indonesia yang ini akan laksanakan puncaknya di tanggal 14 Mei 2022. Baik dalam masa pandemi COVID maupun saat ini, yang belum begitu pulih. Apalagi ketika sulitnya minyak goreng, kami bertanya-tanya Aceh atau Indonesia yang kaya dengan minyak kalapas sawit dan pengekspor CPO tahun 2020 terbesar di Indonesia, di dunia, tapi kita kesulitan mendapatkan minyak goreng. Tapi ini sudah ditangani oleh pihak yang berwajib, yang pemerintah bahwa ada kesalahan-kesalahan, itu yang kita lihat di media. Kemudian juga kami melihat banyak kali kebijakan-kebijakan saat ini seperti ada kenaikan PPN, menjadi sebuah-sebuah ini juga menjadi tanda tanya bagi kami dan harapannya kalau ini memang masih mempersulit bagi kami. Dari Banda Aceh, Henry, Sorambion TV